A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Sembilan kau bangun masjid Kau dirikan pantiasuhan tiga Kau puasa Senin Kamis Haji tiap tahun Tapi tidak pernah sholat Tidak ada gunanya semua kebaikan Makanya itu yang begini Non muslim Tidak bakal masuk surga Meskipun bagus ahlaknya Meskipun bagus dia punya sifat Tapi kalau tidak sholat Tidak ada Kalian juga sedulur-sedulur Tutur kata sopan Ahlak baik Tapi tidak sholat Tidak ada gunanya Kenapa? As-salatu miptahul khair As-salatu miptahul jannah As-salatu imanud din Sholat itu kuncinya agama Sholat itu kuncinya sorga Sholat itu tiang agama Sholat itu kunci kebaikan Tidak ada sholatmu Tidak ada pintu sorgamu Tidak ada sholatmu Tidak ada tiang agamamu Tidak ada sholatmu Tidak ada kunci kebaikanmu Maka sholat adalah fundamental Fundamental dalam sebuah agama Adik-adik masih ingat? Sejarahnya turun sholat Allah perintah puasa Ayat saja turun Allah perintah haji Ayat saja turun Allah perintah sakat Ayat saja diturunkan Tapi ketika Allah perintah sholat Oh tidak boleh ayat turun Rasulullah dijemput oleh empat malaikat Dipimpin oleh Jibril Menghadap kepada Allah Kenapa? Ini perintah penting Tidak boleh di SMS Harus datang jemput ini Kenapa? Ini perintah penting Ada-ada yang tidak puasa Tetap Islam Tidak sakat Tetap Islam Tidak haji tetap Islam Tidak bayar sakat tetap Islam Tapi tidak sholat Kafir kalian Bahkan Imam Shafi'i menjelaskan Menurut mashab Shafi'iyah Orang tidak sholat Haram disolati Kalau dia mati Jadi kalau tidak sholat Tidak ada cerita Sudah Nih nih Ahwat Kau mau lihat jodoh Milih jodoh Biar cakep Yang penting baik sholatnya Daripada sudah jelek Hancur mukanya Tidak sholat lagi Belem-beleng Kau juga cowok Biar cantik Yang penting sholat Daripada sudah jelek Tidak sholat Ngapain? Ayo Itu sholat dek Kalian semua punya handphone Kan sekarang zaman digital Iya Andai saja sholat itu Barang elektronik Maka barcode itulah sholat Coba kalau kalian beli Barang elektronik Ada semua barcode-nya toh Cik-cik-cik Ah sah Eh Muncul lagi Eh hilang lagi Ah berarti sholatnya Hari-hari Jumat Barcode-nya timbul tenggelam Ini cewek ini banyak Tidak sholat Kalau selesai haid Kasih jalata gratis Dari Allah lima hari Dia tambah dua Aku bilang bapaknya Kenapa belum sholat Biasanya aku cuma lima hari Belum bersih Masih ada sedikit-sedikit Dia bilang bapaknya Kau bohong Apa bohong pak Saya kasih lihat Ini kalau cowok Kapan banyak anda sholat Kalau ada sepak bola Pertandingan mulai setengah tiga subuh Perpanjangan waktu Dua kali empat Empat puluh lima menit Masih seri Aduh penalti Begitu adu penalti Azan subuh Nah Kau pilih mana Hah Pilih mana Pilih mana Pergi sholat Pret Pencitraan Ya Kemana kan saya Diambil sajadahnya Sholat depan televisi Setengah pentat Eh Siapa jarkol Dia bilang ke masjid om Ketinggalan gol Kalau kita nonton Ketinggalan gol Kita kalau pergi ke masjid Saya nonton Ketinggalan sholat Jadi saya jam Ayo Adek-adek sekalian Apapun kegiatan kita Berkaitan dunia Salah satu motif Kalian sekolah tinggi-tinggi Nggak usah munafik Mau cari dunia Saya sekolah jadi insinyur Saya jadi master Saya apa Itu apa Ustaz Kalian itu apa Ya supaya dapat kerja yang baik lah Hidup mapan Siapa yang punya dunia Siapa Raja Bukan Sultan Bukan Siapa Allah Artinya apa Mustahil dunia Dalam genggamanmu Kalau yang punya dunia Kau jauhi Ya Saya punya handphone Mau dapat handphone Dari saya You harus dekat dong Sama saya Ya Minta kepada Allah Ini dunia Kecil Kecil punya mobil Kecil punya rumah Kecil lunas utang Kecil sembuh penyakit Gimana caranya Yuk dekati Allah Dekat Yuk dengan Allah Kecil jadi sarjana Kecil itu sekolah Keluar negeri Kecil Apa yang Mustahil di sisi Allah Orang bilang Nggak masuk akal Gimana caranya Orang miskin Mau pergi Haji Itu kalau logika Pikiranmu Allah berpikir Allah Nampaikan Kau nggak usah Bagaimana caranya Nggak usah kau pikir Bagaimana caranya Caranya Saya Tuhanmu Yang Maha Kuasa Kau Urusanmu Perbaiki sholatmu Jangan ganggu orang Saya kasih kau Apa yang kau mau Apa susahnya Allah kasih kita Ya Adik-adik Ada enggak Perempuan hamil Enggak pernah nikah Enggak pernah Disentuh laki-laki Bisa enggak Perempuan hamil Enggak pernah disentuh Laki-laki Maksud akal enggak Menurut ilmu Kedokteran Ilmu biologi Enggak mungkin Kalau tidak pernah Dibuahi oleh laki-laki Itu kata logika manusia Tapi kalau Allah yang mau Enggak disentuh Laki-laki Hamil Siapa Siti Mariam Lahir Isa alaihi salam Enggak masuk akal Kalau Allah yang mau Enggak ada yang masuk akal Tidak ada yang tidak masuk akal Buat Allah Siti Mariam melahirkan Isa alaihi salam Coba Kalau Allah yang mau Enggak ada yang mustahil Gampang bagi Allah Gampang buat Allah Siti Mariam Isa alaihi salam Lahir Enggak pernah punya bapak Ini alasannya Orang Nasrani mengatakan Alasan utah Salah satu alasannya Kenapa dianggap Dianggap Isa alaihi salam Sebagai Tuhan Karena dia tidak punya bapak Salah satu sebabnya Saya bilang kalau begitu Kenapa bukan Nabi Adam Bapak Tuhanmu Adam tidak ada bapaknya Tidak ada mamaknya Lebih hebat ini Adam Kalau Isa ada Ada mamaknya Kalau ini Adam Tidak ada bapaknya Tidak ada mamaknya Lahir Kalau Allah yang mau Tidak ada mustahil Kalau terbakar Kalau terbakar hangus badannya 70% Pasti mati Ada manusia dibakar 100% Dalam tubuhnya Dalam api Yang menyala-nyala besar Keluar kedinginan Tidak masuk diakal Siapa Siapa Ibrahim alaihi salam Kalau Allah mau Tidak ada yang mustahil Keluar dia kedinginan Maka Masuk surga Gampang buat Allah Saratnya Salat Salat adalah Kuncinya surga Ada biasa ini Pahamnya Anak-anak Oh Tidak penting Salat Yang paling penting Hatimu dong Tidak penting Salat Ngapain lu Salat Kalau hatimu busuk Yang paling penting Hatimu bersih Biar kau Tidak salat Tiba-tiba Anak-anak muda Sempinya Setuju gue Bener banget Lu bro Karena dia juga Tidak salat Kalau ada orang Dek Kalau ada yang bilang Yang penting Hatimu baik Biar tidak salat Tolong Tanya siapa Nabinya Yuk Siapa Nabinya Ada yang kalah bagus Ahlaknya Rasulullah Ada yang kalah baik Hatinya Rasulullah Rasulullah manusia Paling mulia Tidak pernah mengganggu orang Ahlaknya baik Hatinya bersih Mestinya belialah Orang yang pertama Tidak salat Tapi buktinya Beliau tetap salat Bahkan riwayat Mengatakan Kalau beliau Salat sunnah Sampai bengkak betis beliau Salat sunnah Sampai bengkak betis beliau Kita sekali Bengkak betisnya Biri-biri Apalagi Asamurat Rasulullah Ya Perbaiki salat Adik-adik Cewek Mau dapat cowok yang baik Perhatikan salatnya Kalian juga Cowok Mau dapat istri yang baik Perhatikan salatnya Ibu-ibu Mau dapat mantu yang baik Perhatikan salatnya Jangan tanya orang Siapa dia Nanti dia pencitraan Gimana caranya Ajak dia Dek Kau datang ya Kenapa ibu Kau datang Jangan bilang salat maghrib Takut dia Banyak alasannya Kau datang jam 5 sore ya Ya bu Tunggu-tunggu Tunggu cerita Masuk maghrib Dek Kau asan ya Asan Sudah asan Sekalian jadi imam Mulai dia keringat dingin Perhatikan salat Demi Allah Kecil adik dunia Kecil Yang disampaikan tadi MC kan Bukan mau takabur Ini supaya kalian yakin Ya Dengar gelar saya tadi Itu kan banyak betul Ya S1 saya 2 Doktor saya 2 Bersamaan waktunya Satu dalam negeri Satu luar negeri Bersamaan waktunya Kalau tidak bersamaan waktunya Gampang Tapi bersamaan waktu Satu luar negeri Satu dalam negeri Tidak masuk akal Kata manusia Tapi saya Bagi saya Tidak ada yang tidak masuk akal Buat Allah Kalau saya tekun Masa Allah tidak kasih saya Saya bukan mau jadi perampok Saya bukan mau jadi Rentenir Saya hanya mau menuntut ilmu Dan ilmu dalam agama itu Wajib buat kita Masa Allah tidak kabulkan Keinginan saya Caranya apa Saya perbaiki sholat Alhamdulillah bisa Kecil jadi pegawai negeri Bos Kecil Kecil sekali itu Apa susahnya Allah Jadi Kum Ayahku Itu aja Allah Jadi Maka adik-adik sekalian Kalau kau punya target Mau cita-cita terkabul Perbaiki sholatmu Kenapa hidupku susah Kontrol Gimana sholatmu Kenapa Masalah demi masalah Tidak mau berhenti Kontrol sholatmu Jangan salahkan orang lain Jangan cari kambing hitam Lebih kau kambingkan dirimu sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya